Untuk yang selanjutnya itu, apa ada korelasi antara tingkatan spiritual seseorang itu dengan kondisi finansial seseorang tersebut? Maksudnya gini, ketika seseorang itu belajar spiritual, apakah nanti tingkat finansialnya juga itu akan terperbaiki seiring dengan meningkatnya spiritual orang tersebut? Ya, mungkin gini ya, ketika orang belajar spiritual yang tulus, belajar spiritual yang tulus itu apa sih? Dia mau ngerti mengapa, jadi gak cuma kerja, punya anak, tua, meninggal, tapi kenapa tuh aku pengen kerja, kenapa tuh aku pengen punya anak, kenapa tuh aku meninggal, kenapa aku ngalamin semua ini itu kenapa? Nah, kalau orang tertarik dengan hal-hal itu, dia nantinya akan dipaksa untuk bertemu juga dengan sebenarnya uang itu apa sih? Kemudian, kenapa orang ada yang miskin, kemudian kaya, kemudian kenapa? Nah, dia akan dipaksa dan diajak untuk menemui tentang keuangan itu, tentang kayak keberlimpahan itu apa. Dan, ya kalau ditelusuri dengan tulus ya, bukan cuma modus, modus itu pokoknya kayak, pokoknya aku pengen sukih, pokoknya aku pengen sukih, pokoknya aku pengen kaya. Nah, semua ilmu-ilmu adalah supaya aku pengen kaya, itu bukan gitu, tapi dengan tulus. Kok aku gini ya? Itu kenapa ya? Terus, ini kenapa ya? Dan itu kita menyelami, nanti kita lama-lama akan ngerti juga, oh ternyata keberlimpahan itu ini, dan uang itu berasal dari nilai tambah misalnya. Nilai tambah itu apa yang kita berikan ditukarkan dengan uang. Terus, nilai tambah dari mana? Oh ternyata nilai tambah berasal dari kreativitas. Ya toh, misalnya ini konten, nilai tambah jadi uang. Kemudian, bikin kue, nilai tambah jadi uang. Berarti dari mana kue itu? Dari kreativitas. Dari mana kreativitas? Dari batin. Nah, batin yang seperti apa yang kreatif? Yang mekar hati, tanpa paksaan, terbuka. Nah, oh itu yang bisa menimbulkan kreativitas yang jadiin nilai tambah. Akhirnya jadi duit. Oh, uang itu juga bisa disimpan di bank, dan lain-lain. Oh, bisa nggak kalau kita paksa? Kita sekarang cari cara yang kurang berkah. Bisa, tapi kayak nanti ujungnya juga orang bisa marah dengan kita, kemudian konflik. Ternyata juga nggak berkah juga. Hal-hal itu akan diajak untuk orang itu mendalam misi bahwa ternyata intinya keberlimpahan itu bisa. Keberlimpahan itu ada setiap saat. Meskipun nggak yang seperti kita serakahi. Kita bangun ini, ini. Tapi sebenarnya terlepas dari kita serakah, sebenarnya keberlimpahan itu ada. Dan itu esensi kita juga. Ada beberapa orang itu yang mengatakan gini, saya tak memperbaiki dulu keuangan saya, finansial saya. Ketika nanti keuangan saya sudah stabil, sudah mapan, baru nanti saya akan belajar spiritual. Ya, pendapatnya Mas Andres, pernyataan kayak gitu termasuk yang bagaimana, Mas? Ya, kalau bisa ngasih saran ya, sebenarnya nggak usah manual gitu. Sudah ya, sebenarnya ditanyain aja sekalian. Sekalian aja digali, sekalian. Karena spiritual itu bukan satu topik tertentu gitu. Tapi spiritual ada bertanya mengapa. Kenapa ini? Kenapa kok? Maksudnya kita selami rasa miskin ini. Rasa berkekurangan. Diselami, disapa. Halo, rasa yang berkekurangan. Itulah spiritual. Menyalami rasa berkekurangan. Memeluk. Menyalami rasa berkekurangan itu. Nah, tapi orang nggak selalu memenuhi saran ini. Ya, pasti. Nggak, nggak, saya pengennya spiritual dulu. Ya, boleh. Saya pengennya material dulu. Ya, nggak apa-apa. Itulah panggilan hidup atau karma orang yang nggak bisa dipaksa. Tapi ya, kalau boleh memberi saran ya, ya sebenarnya kamu nih santai aja. Spiritual itu bukan sesuatu hal yang muluk-muluk. Tapi adalah kita merenungi apa yang kita alami. Kita mengkaji rosok. Apa? Mengkaji rasa yang kita rasakan. Nah, itu spiritual. Sambil juga apa panggilan hidup kita. Apa yang paling penting buat kita. Nah, itu baru kaitannya dengan ditukarkan dengan uang. Memkaji rasa yang jenengkan tadi barusan bilang itu, Rasa itu rasa yang gimana, mas? Mungkin bisa dijelaskan. Rasa itu kan masih abstrak. Ada rasa marah. Rasa bahagia. Ya. Mungkin kita pakai cara berpikirnya kejawen ya. Kejawen itu kita bagi menjadi tiga aja. Jadi, roso pangroso, roso rumongso, dan sejati ningroso. Sebenarnya bisa dibagi. Roso pangroso, roso rumongso, sejati ningroso. Sebenarnya bisa dibagi empat juga. Tapi tiga aja supaya mudah. Oke, mungkin bisa dijelaskan, mas. Pertama, mengkaji rasa itu apa yang dikaji. Mengkaji itu apa sih? Mengkaji itu menyadari. Menyadari itu ya disadari aja. Tapi kalau ada orang yang suka dicatet, ya boleh. Tapi sebenarnya sadari aja. Mengkaji. Roso apa? Di tingkat satu, roso pangroso. Roso pangroso itu apa? Perasaan-perasaan. Tadi sedih, parah, senang, takut, berkekurangan. Nah, kalau lebih dalam lagi, ini mungkin di Jawa itu umum ya. Lebih dalam dari itu adalah kresek-kresek. Ganyi-ganyi. Jadi, kresek-kresek itu sesuatu sensasi yang ketika kita itu berkekurangan ada sesuatu itu. Ada sesuatu yang seperti kadang dingin dan nyesat. Nah, pengalaman langsung itu. Kalau marah, takut, sedih itu kan masih generalisasi. Sebenarnya perasaan langsungnya itu ada kayak perasaan kayak tertekan, perasaan kayak ingin menggapai sesuatu, perasaan ingin seperti kayak menjerit. Nah, itu bagus gitu. Itu kategori yang mana itu? Roso pangroso masih. Oh, masih tetap. Di awal ya? Cuma versinya yang lebih langsung. Jadi, apa tuh yang kita langsung rasakan itu? Mengkajiroso artinya ngonangi atau memergoki. Oh iya, ada ini. Tarik nafas, buang nafas. Oh iya, ada perasaan ini. Sedih apa. Terserah kita jangan terlalu terpaku sama label. Oh, tapi ini kira-kira gini. Kalau dilubuk. Kayak apa sih rasanya itu? Boleh kita simbolkan. Kayak kayu yang digesek-gesek. Kayak besi yang keras. Kok kayak ini lembek-lembek. Dikaji aja. Terus kita rasakan, kita selami. Tergantung pakai cara apa ya? Mas Kolin tadi, kalau saya menyadari itu. Tapi sambil disahabati juga. Atau seperti feminim, langsung masuk dan dirasakan. Terima kasih, terima kasih. Berkah, berkah. Tulus sekali. Nah itu mengkaji satu. Roso. Berikutnya, mengkaji roso rumongso. Roso rumongso ini rasa aku yang seolah-olah aku melakukan. Seolah-olah ini. Seolah-olah ini. Batuk-batuk gini. Katanya aku batuk. Padahal batuk-batuk sendiri. Tangan ini gerak-gerak gini. Katanya aku menggerakkan. Ngomong gini. Katanya akulah narasumber. Padahal gerak-gerak. Padahal itu kan kondisi ya. Ini dari saya kecil belajar. Terus kemudian. Ngaji roso datang ke sini. Ini ada kondisi yang akhirnya digerakkan ke arah sini. Atau bergerak dengan satu aliran-aliran yang akhirnya ke arah sini. Ini kan gak mungkin nih sebenarnya aku yang seolah-olah aja. Misalnya nih ya teman-teman biasa saya demonstrasikan seperti ini. Teman-teman saya kageti ya. Terus nanti teman-teman jawab dalam hati. Ya. Misalnya 3, 2, 1. Kopi apa teh? Nah terus nanti dalam hati kopi gitu ya. Nah misalnya 3, 2, 1. Gunung atau laut? Nah nanti ada laut gitu. Nah seolah-olah ini kan aku. Padahal ya enggak. Itu kan hanya database. Sekumpulan data. Ini ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong pakai bahasa Zimbabwe. Enggak keluar ini jawabannya. Tapi berhubung bahasa Indonesia. Kopi apa teh? Kopi. Gunung apa laut? Gunung gitu. Keluar gitu. Nah itulah kan interaksi data. Sebenarnya interaksi data. Nah tapi ada satu energi yang seperti rumongso. Rumongso itu bahasa Zimbabwe seperti seolah-olah merasa aku yang melakukan. Nah itu yang kita catat. Itu yang kita dapati. Wah. Aku nih. Kalau bukan karena aku. Kita dapati. Tidak kita lawan juga. Cuma kita konangi. Kita pergoki. Oh iya. Ada aku. Jadi ngonangi si aku. Si aku ini dalam arti bukan aku sejati. Tapi aku yang merasa. Ego. Ego yang merasa melakukan hal. Ini tangannya jadi berotot. Gara-gara aku. Kita sadari terus. Sadari terus. Selama-lama kita makin ngerti bahwa itu palsu. Itu seperti seumpama ada teater nih. Panggung teater yang perannya banyak banget. Terus begitu perannya itu selesai. Kemudian teater ditutup. Ada satu orang yang aku yang melakukan semuanya ini tadi. Padahal ya yang melakukan ya banyak. Tangan. Wah kompleks. Suatu mekanisme fungsi-fungsi yang kompleks. Yang digerakkan aliran hidup yang sangat kompleks. Itu kenapa ya. Kalau sahabat-sahabat yang muslim ya. Tidak ada daya upaya kecuali Allah. Karena memang. Tidak ada daya upaya dari diri. Itu sebenarnya hanya sholaw lah aja. Nah itu adalah. Rasul Rumah. Rasul Rumah.